Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan anak-anak yaitu pembelajaran daring maka material Quran Hadis kelas 8 kita lanjutkan di materi minggu yang lalu tolong anak-anak dibuka buku LKS-nya yaitu kita menjelaskan surat At-Tawbah ayat 60 tolong didengarkan anak-anak ya A'udzubillahiminasyaitonirrohim Bismillahirrohmanirrohim Inna masyadadu lil-fukarai wal-masa-kini wal-amilin aliyya wal-amilin aliyya wal-mualabat iqlubuhum wa-firiqab wal-gurimina fi s-sabirillahi wa-wabani s-sabir baridatam minallah wa-allahu alimun hakim shodha'u allahul azim yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir orang-orang miskin pengurus-pengurus zakat para mu'alaf yang dibujuk harinya untuk memerdekakan buddha orang-orang yang berhutang untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana dalam surat At-Tawba ini anak-anak yaitu menjelaskan tentang orang-orang yang berhak atau menjelaskan tentang saya ulangi menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat diantaranya ada delapan orang yang pertama adalah orang fakir yang kedua orang miskin yang ketiga amil atau pengurus zakat yang keempat mu'alaf yang kelima buddha yang keenam warim yang ketujuh adalah musafir atau orang yang dalam perjalanan jalan disimak lagi anak-anak jadi ayat diatas menjelaskan tentang orang yang berhak menerima zakat yang pertama fakir kedua miskin yang ketiga amil yang keempat mu'alaf yang kelima buddha yang keenam adalah warim dan yang ketujuh adalah musafir atau orang yang dalam perjalanan kemudian ayat yang kemarin yang sudah dijelaskan yaitu tentang surat al-fajr karena dua surat ini adalah saling berhubungan maka surat al-fajr ayat 15 sampai 18 itu menjelaskan yaitu tentang kecenderungan manusia merasa muliah dengan rezeki yang diberikan Allah padahal tidak demikian sesuhunya harta itu hanyalah ujian dan cobaan bagi mereka begitu juga sebaliknya jika mereka diberi kesempitan rezeki maka menganggap Allah menganiaya padahal tidak sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapapun yang disukainya maupun yang tidak disukainya begitu pula Allah menyempitkan rezeki kepada yang disukainya maupun yang tidak disukainya dalam kondisi seperti ini hendaklah manusia hanya bergantung kepada Allah jika diberi keluasan rezeki maka bersyukurlah jika diberi kesempatan rezeki maka ya berkata ya Allah engkau lah yang telah membenciku mengajarkan kepada umat manusia agar selalu berbuat baik menyantuni anak yatim memberi makan orang miskin agar rezeki kita dilapangkan oleh Allah SWT dari beberapa cuplikan ini anak-anak sekarang anak-anak saya beri tugas tugasnya yaitu yang pertama tolong ditulis materi PPT yang singkat tadi di buku LKA di buku tulis karena di LKS itu tidak ada anak-anak jadi sebagai tambahan materi maka tugas yang kedua tulislah terjemahan potongan ayat di belakang ini jadi disitu ada tulisan kalimat lafat Arabnya maka anak-anak tinggal mencari terjemahannya saja ya jadi tapi tetap soalnya ditulis anak-anak diberi kolom seperti contoh ini oke anak-anak untuk tugas di kelas 8 nanti dikumpulkan biasanya paling akhir jam 21 atau jam 9 00 karena sebentar lagi akan BTS atau ujian tengah semester kami mohon kepada anak-anak yang belum pernah mengumpulkan tugas sama sekali tolong dikerjakan dan dikumpulkan karena ini nanti sebagai tambahan nilai daripada BTS oke anak-anak untuk pembelajaran daring hari ini Al-Quran Matis lanjutan dari bab 2 kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.